Ini keren ya guys ya mungkin disana itu udah kebiasa gitu kan Malaysia sedikit cukup berbeda daripada Indonesia Karena hal-hal ini sangat jarang ditemukan di Indonesia Bahkan mungkin saja tidak ada di Indonesia Malaysia yang membuat mahasiswa Indonesia ini menjadi shock gitu kan Mengalami culture shock gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Kali ini teman-teman kita akan reaksi sebuah video Yang dikasih oleh teman-teman sekalian di Instagram ya guys ya Masya Allah banyak sekali ya mungkin teman-teman yang kirim Tapi gak kebaca Jadi saya mohon maaf buat teman-teman semua yang belum kebaca ya Yang sudah kebaca oke silahkan dinikmati videonya guys ya Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video Yaitu culture shock 5 hal unik di Malaysia Wow 5 hal unik di Malaysia guys ya Ini daripada Rahman Uwais Jangan lupa like share dan subscribe linknya di deskripsi guys Jom kita tengok videonya let's go Jangan kaget kalau kamu ketemu 5 hal ini ketika berada di Malaysia Oke apa tuh Oke Well hello precious people Selamat datang di channel youtube Rahman Uwais Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang di channel youtube ini Wah kemarin aku sempat bahas konten tentang negara Malaysia Dan viewersnya alhamdulillah cukup banyak yang antusias menyaksikan video tersebut Oleh karena itu hal ini kita akan bahas lagi hal-hal tentang Malaysia Nah kemarin beberapa waktu yang lalu ketika Rahman mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Malaysia Ada 5 hal unik yang seenggaknya membuat Rahman merasa bahwa negara Malaysia sedikit cukup berbeda daripada Indonesia Karena hal-hal ini sangat jarang ditemukan di Indonesia Bahkan mungkin saja tidak ada di Indonesia Oke Karena itu 5 hal tersebut apa aja Jangan skip video ini Oke jadi yang pertama ketika kamu berada di Malaysia Kamu jangan kaget jika kamu merasa sedang berada di China ataupun sedang berada di India Nah teman-teman semua kita harus tahu bahwa negara Malaysia Para penduduknya itu berasal dari 3 etnis besar di dunia Yang pertama ada etnis Melayu Yang kedua ada etnis China Dan yang ketiga ada etnis India Ketiga etnis ini hidup bersamaan di Malaysia Oleh karena itu kamu akan sangat mudah menemukan resto-resto makanan India dan juga resto-resto makanan China di sana Jadi tidak heran ketika berada di sana Kamu juga tentunya akan menemukan banyak sekali orang-orang yang wajahnya itu mirip dengan orang-orang di China Atau orang-orang di Vietnam Dan juga kalian jangan heran ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang wajahnya itu seperti orang-orang yang ada di negara seperti Bangladesh ataupun India Karena 3 etnis besar ini memang tinggal bersamaan di Malaysia Yang kedua kamu akan banyak menemukan kantin jujur ketika berada di Malaysia Beberapa waktu yang lalu ketika Rahman mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Malaysia Rahman mendapatkan juga kesempatan untuk belajar di Universiti Putra Malaysia Ketika mengunjungi kampus salah satu kampus terbaik di Malaysia ini Rahman banyak sekali menemukan kantin-kantin jujur yang bertebaran di area-area kampus Universiti Putra Malaysia Di sana kantin-kantin tersebut tidak dijaga oleh siapapun dan hanya dibiarkan begitu saja Jadi ketika ada mereka yang ingin membeli Maka mereka cukup meletakkan uang dan mengambil uang kembalian yang telah disediakan di dalam toples yang ada di kantin tersebut Jadi tidak ada satu orang pun yang menjaga kantin tersebut Ini keren ya guys ya mungkin di sana itu udah kebiasa gitu kan Iya kan kantin jujur gitu Tapi ada gak sih kejadian yang setelahnya pelik gitu kan Maksudnya hilang duitnya dan lain sebagainya Itu kalian juga akan banyak sekali menemukan gerai air minum Gerai yang menjual air minum kemasan yang di sana juga tidak ada penjaganya Jadi kalian cukup bisa mengambil berapa botol yang ingin kalian beli Dan juga setelah itu kalian cukup memasukkan uang yang ingin kalian beli itu ke dalam kotak Yang nantinya akan menjadi tempat untuk membayar barang-barang tersebut Yang ketiga adalah negara Malaysia merupakan salah satu negara di dunia yang kental akan nilai Islamnya Seperti yang kita tahu negara Malaysia merupakan negara yang di dalamnya juga terdapat kekuasaan Yang dipimpin oleh kesultanan-kesultanan yang ada di sana Oleh karena itu tidak heran jika kita melihat masyarakat yang mempunyai karakter dan juga budi pekerti Sesuai dengan apa yang dihajarkan oleh Islam Jadi ketika kalian di sana kalian mungkin akan menemukan budaya-budaya yang cukup berbeda ketika kalian berada di Indonesia Seperti bersalaman antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak wajar ketika kamu berada di Malaysia Apalagi ketika kamu adalah seorang muslim yang juga bertemu dengan muslim lainnya Oleh karena itu penting bagi kalian ketika ingin berkunjung ke Malaysia Untuk menjaga sikap-sikap kita ketika bertemu dengan orang-orang di sana Karena mereka cukup atau benar-benar menjaga nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh orang tua dan juga apa yang ditetapkan di negara mereka Yang keempat nilai mata uang yang tinggi Negara Malaysia teman-teman merupakan salah satu negara yang memang letaknya bersebelahan dengan Indonesia Dan juga tidak memiliki luas tanah atau luas wilayah sebesar Indonesia Akan tetapi kita semua harus tahu bahwa negara Malaysia memiliki nilai mata uang yang lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah Atau mata uang negara Indonesia Jadi ketika kita ingin berkunjung ke Malaysia kita harus mempersiapkan uang yang lebih Agar segala kebutuhan kita ketika berada di sana terpenuhi Satu ringgit Malaysia itu setara dengan 3.500 nilai mata uang rupiah saat ini Oleh karena itu kalian jangan heran ya ketika berada di Malaysia Jangan sampai kalian merasa satu ringgit itu sama dengan seribu rupiah Itu tidak benar karena satu ringgit sama dengan 3.500 pada mata uang Indonesia Yang kelima ketika kamu berada di Malaysia Precious people kamu jangan heran jika banyak warga Malaysia yang tidak menggunakan sepeda motor Karena di sana kamu akan sangat jarang sekali melihat masyarakat menggunakan sepeda motor Mereka lebih memilih untuk menggunakan mobil atau kendaraan roda 4 Karena Malaysia sendiri Precious people merupakan salah satu negara di dunia Yang memproduksi kendaraan roda 4 sendiri atau mobil sendiri Walaupun masih banyak juga beberapa produk kendaraan atau produk mobil luar negeri Yang tetap diperjual belikan di negara Malaysia Oke Precious people itu dia beberapa hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu pergi ke Malaysia Pastikan kamu memberitahu juga orang-orang di sekitar kamu yang nantinya akan pergi bersama kamu ke Malaysia Semoga perjalanan kamu menyenangkan Buat teman-teman yang dari Malaysia yang menyaksikan video ini Mohon koreksi bila ada kesalahan dalam penyampaian video Terima kasih sampai jumpa di video Rahman Wai selanjutnya Sampai jumpa Alright guys Ternyata itulah tadi 5 hal unik Malaysia yang membuat mahasiswa Indonesia ini Menjadi shock gitu kan Mengalami culture shock gitu Apa aja tadi ya Karena memang disana itu ada Kalau yang menurut saya itu keren gitu Adalah kantin kejujuran Jadi kantin itu tidak dijaga guys Keren banget sih Bener gak sih Salam saudara sejiran Semoga kita berhubungan antara dua negara kekal selamanya Amin Wah keren banget Kata orang Indonesia disini Banyakin konten edukatif kayak gini Ya kan Oke dan ini kalau kita dengarkan tadi Yaitulah pengalaman daripada Adik Rahman Wais ya guys Berkenaan ketika dia berada di Malaysia Seperti itu dan dia mengalami hal itu gitu kan Dan itu menjadi culture shock sendiri bagi dia Dan mungkin saya pun juga akan mengalami culture shock Ketika melihat setelahnya disitu ada kantin kejujuran gitu Kantin kejujuran dimana itu tidak ada orang di dalam Tapi ya kan kita beli kasih kembalian Kasih uang dan lain sebagainya Dan itu melatih supaya kita itu menjadi jujur Seperti itu guys ya Salut sih sama sistem yang ada disana Jadi apa ya Membuat kita itu kayak Harus membuat diri kita itu menjadi orang yang sejujur-jujurnya gitu guys ya Ya kalau apa namanya ya Kalau hilang ataupun lain sebagainya Mungkin pemiliknya sudah ikhlas seperti itu Tapi pasti ya Gak jarang mungkin terjadi juga istilahnya Karena di area-area kampus gitu kan So itu dulu video kali ini guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, share Video daripada Rahman Wais Linknya di deskripsi guys ya Subscribe karena ini baru 216 subscriber Saya berharap channel Rahman Wais ini Setelah saya react ya kan Itu menjadi 1000, 2000, sampai 5000 subscriber Oke kita bantu bersama Rahman Wais ini guys ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax